Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sahabat tuaku, kali ini kita berjumpa kembali untuk berkisah Dan kisah kali ini adalah kisah pada 4 tahun yang lalu, yaitu tahun 2017 Saat saya menjadi ketua rombongan ibadah haji Awalnya kami berangkat sangat kompak dan seakan tidak ada masalah yang terjadi pada rombongan kami Kami pertama datang langsung ke Madinah karena kami masih berangkat pada kloter agak awal Sehingga kami mendarat di kota Madinah untuk melaksanakan arbain Selama di Madinah, rombongan kami masih aman untuk kaum laki-laki Walaupun ada masalah di pihak perempuan seperti yang saya kisahkan pada video sebelumnya Yaitu seorang jamaah tidak mau melihat ka'bah Tapi kali ini tentang tim satu kamarku saat di Mekah Kami satu kamar berempat Di antara mereka ada komandan di Kompilensian Ada juga tukang penjual ikan yang lama menabung baru bisa berangkat Dan satu lagi seorang penjahit pakaian Dan saya sendiri seorang pemilik warung makan di Jakarta Tapi Alhamdulillah mungkin karena Allah sudah memanggil kami untuk bisa menjadi tamak Allah di Mekah Al-Mekah Sehingga kami diberi kesempatan untuk berkunjung ke Baitullah Singkat cerita Dari masing-masing teman sekamar ini punya pengalaman tersendiri selama di Mekah Kisah ini hanya sebatas cerita saja Tapi kaitannya dengan kehidupan mereka selama di Indonesia Sebelum berangkat haji ke Mekah Dan mereka yang menceritakan sendiri keadaan di Indonesia Setelah mereka mengalami kejadian ganjir selama menjalani kegiatan haji di Mekah Jadi yang pertama saya mau kisahkan yaitu tukang penjual ikan Beliau ini punya kejadian menarik selama di Mekah Yaitu hobinya tidur dan makan Tidak juga banyak bicara Biarpun disindir oleh teman yang polisi Dia tetap saja tenang Tanpa mau mengambil pusing Apa yang orang lain katakan padanya Dan kalau makan Dia tidak akan berhenti kalau makanan depannya belum habis Ternyata di Indonesia Dia suka menyembunyikan makanan kalau ada tamunya Dan selalu menyindir orang kalau dia tidak suka Yang kedua Yang komandan polisi Ceritanya kata dia selama di Indonesia Paling suka bersedekah Itu katanya Untuk masjid Pokoknya kalau ada kegiatan belum ada menyumbang Dia sudah menyumbang duluan Dan dia paling sayang sama bawahannya di kesatuan Katanya Tapi kenyataannya Di Mekah khususnya di kamar Dia paling sering menyembunyikan makanan Kadang sampai busuk itu buah dan makanan lainnya karena disembunyikan Udah gitu kalau makan Suka sembunyi-sembunyi Selain kadang juga gabung makannya dengan kami Satu kamar Yang kedua saat mau ibadah di sekitar Kaabah Dia itu sering kena pukul oleh petugas Arab Di Kaabah tanpa alasan Tapi dia tetap tak mau menerbuka tentang apa yang sebenarnya terjadi selama di Indonesia Ternyata Walaupun memang benar kita berbuat baik di Indonesia Tapi tidak boleh kita bangga menceritakannya Kembali selama pelaksanaan haji Karena mungkin Allah langsung menegur kita Agar kita tidak boleh menceritakan Apa yang pernah kita berbuat Nah yang ketiga Yaitu teman yang tukang jahit Kalau yang ini Dia tidak mau berpisah dengan saya Kalau keluar dari hotel Karena saya pasti ke Kaabah atau Masjidil Haram Kalau sholat wajib Dan sering melakukan umroh Makanya dia tidak mau ketinggalan Selalu diberi kemudahan Setiap mau menginginkan sesuatu Ternyata selama di Indonesia Dia selalu memudahkan orang lain Terutama orang yang mau menjahit Kadang dia kasih bayar Tapi Ada Satu peristiwa Saat sering sama saya ke Kaabah Sholat Biasanya kami sering dapat tempat Di Hijir Ismail Tempat yang mungkin diidolakan oleh Seluruh jamaah Jamaah haji Untuk bisa sholat di Sekitaran atau di dalam Hijir Ismail Dan besoknya Dia pergi bersama istrinya Tanpa memberitahukan saya Padahal Sebelumnya kami berdua Berhasil mencum hajar Aswat Sehingga dia anggap Mudah saja Kalau mau masuk sekitar Kaabah Dan besoknya Dia berdua sama istrinya Tapi tidak lama dia sudah pulang Saya bilang dari mana Dia bilang dari Haram Tapi kok gak bisa masuk ya Jangan kau mau keliling Kaabah Masuk pintu Pintunya aja Untuk lingkungan Haram saja sudah penuh Padahal biasanya tidak seperti itu Katanya biar saya berdesakan Tetap tidak bisa tembus Masuk ke dalam Katanya Ternyata Sehari sebelumnya Dia pernah bilang sama istrinya Sini bu Kita ke Haram Karena gampang saja kita masuk sholat dekat Kaabah Dan kata-kata inilah Yang dia sadari Sehingga meresata kabur Makanya Allah menutup jalan Masuk ke lingkungan Masjidil Haram Itulah beberapa kisah dari teman-teman Yang mungkin Teman-teman Jamaah Yang pernah melaksanakan perjalanan haji Di Mekah Mungkin Masih-masih mempunyai kisah tersendiri Tapi inilah Kisah satu kamar saya Yang saya Kisahkan Karena ini Untuk menjadi pelajaran Buat kita semua Bahwa Tidak ada yang tidak mungkin Yang Allah Perlihatkan Ketika kita berada di tanah suci Demikian kisah perjalanan Waktu saya berhaji 2017 Semoga menjadi pelajaran Buat tamu-tamu Allah Agar selalu Hati-hati Selama berada di Kaabah Dan sekitarnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih